Intro Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV bersama saya Veronika Moniaga Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti dan Menkopol Hukam Lohut Binsar Pancaitan hari ini memantau jalan nyapil kadas rentak di 264 daerah di seluruh Indonesia melalui telekonfens Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan menangkap 9 warga yang disangka menjadi pelaku politik uang pada Rabu Dinihari dari tangan tersangka Panwaslu menyinta uang 8 juta rupiah yang akan dibagikan kepada calon pemilih Memasuki musim penghujan curah hujan di wilayah Jabodetabek mulai meningkat sejumlah wilayah langganan banjir Jakarta sudah mulai terendam meski cepat surut kembali Runtime Talk hari ini bertajuk catatan pil keadaan serentak Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!